Hai, back again di New Minute Talk Podcast with Mita Gina, spesial loh Pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kaka TV, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak ada jawaban ya Waalaikumsalam Gapapa, gapapa Aku gini-gini It's okay, no problem Ketemu lagi ya Insan Budaya Sama saya Nita Gina Di Humanity Talk Podcast Sama tamu saya yang istimewa Ada seorang wanita cantik Ini wanita cantik ini sebenernya pengen jadi apa ya Semua job tuh kayaknya pengen diambil Nanti job aku abis juga dong Gak bisa ngelawak Gak bisa ngelawak, masa sih influencer Tapi iya Asal bukan influenza ya, Kak Gak, jangan dong, kalo itu kan virus Iya, iya, iya Ini ya, politik Aktifis-aktifis Aktifis-tifis Aktif-aktifis-tifis Oh iya bisa, bisa, bisa Pegiat sosial juga Masya Allah, model Model Pasti ya Asal bukan modul Kayak sekolah kalo modul ya Jadi Alia tuh kita abis pemotretan kan ya Kemarin, aku tuh dengan segala perjuangan Harus pose segala Alia cukup kayak Begini, begini, udah jadi Kalo aku harus jumpalitan dulu Baru jadi ya Enggak juga sih, Kak Enggak ya, harus kalem juga ya Oke, sebentar aku mengatur posisi duduk dulu Biar kalem ya Apa kabar Alia? Baik, Alhamdulillah Kak Kok agak-agak so kalem gitu ya Kayaknya bukan kita banget ya Iya Gak bisa deh kalem-kalem Ya mudah-mudahan semua Insan muda juga dalam kondisi sehat wala fiat ya Amin Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol Terlalu kencang ya Kayak semuanya langsung tiba-tiba kayak terdiam gitu Aku mau ngajak dulu Buat Insan muda ini berkolaborasi di program Wakaf Dompet Du'afa Karena wakafmu memberdayakan sesama Caranya mudah banget Pokoknya nih lihat aja layarnya Tatap layarnya Disitu ada QR Code Bisa langsung di scan Oke Kalo tidak mengerti scan QR Code Bisa langsung buka aja kanal Donasi.dompetduafa.org Slash wakaf Belum jelas? Sekali lagi oke Donasi.dompetduafa.org Slash wakaf Gitu ya Nah Sekarang kita langsung ngobrol sama Alia aja Kita kan ini lagi ngebahas tentang wakaf dompet du'afa ya Betul gak? Alia apa kabar? Baik Dari tadi panjang baru nanyain kabar ya kak ya Emang? Iya Tadi di awal aku belum nanya kabar ya? Belum kak Apa iya? Belum. Serius? 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 Bukti yang lain kak Bukti yang lain ya? Bukan ke aku kan Maaf ya Tapi sebenernya aku tanya kabar ya Ya bener bener Sekarang lagi sibuk apa? Alhamdulillah Sekarang lagi sibuk Mencari cuan Mencari cuan Cari jodoh gak? Iya juga sih kak Langsung di cut loh Aduh iya Itu juga sih kak Sambil mencari ya kan? Iya disini kan di DDTV ini banyak insan-insan muda Yang siapa tau hatinya juga lagi-lagi kosong Butuh kasih sayang Penerimanya Iya bisa loh Bener Jadi kita gak hanya menyalurkan wakaf aja Tapi kita juga menyalurkan jodoh-jodoh Cinta ya kak ya? Menyalurkan cinta gitu Jadi apa aktivitasnya? Lebih banyak kerja sih Kerja dan juga kuliah sekarang Oh aktivis politik masih? Masih sih dikit-dikit Aktif tipis-tipis Karena memang kan Karena Gimana ya kaya aja mas Sekarang kita dituntut Secara akademik juga harus bagus kak Oh harus multitasking Multitalenta Multilevel marketing ya Semua multi Kayaknya ya Maaf bukan jualan Enggak ya Tapi Alia ini Alia Sayuti ini Ada sosok yang multitalenta menurut aku Dari awal aku kenal sama Alia Alia itu aku taunya adalah model Itu masih badannya masih tipis ya kak? Iya Karena masih kecil sekarang udah begini Gak masalah Gak masalah Itu artinya mungkin bahagia Bahagia banget kak Terus tiba-tiba di pertengahan jalan Mendengar Alia terlibat dalam aktivitas politik gitu ya kan Terus katanya sekarang mau mengembangkan diri Mau menjadi semacam Najwa Shihab ya? Oh iya 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 Bener ya? Lebih kayak Bagaimana kita menginfluence karena yang baik sih Ih keren banget Iya Karena memang kan Maksudnya kan kita ngelihat apa yang terjadi di Indonesia fenomenalnya ya Kita tuh belum ada yang namanya cancel culture Terhadap yang viral-viral yang negatif Nah, kita harus garda terdepan untuk mengantisipasi Namanya virus-virus negatif dari sosial media Jadi supaya orang itu semuanya pikirannya positif Betul, terbuka tapi tetap positif Jangan apa-apa nyinyir, jangan apa-apa ngomongin orang Tapi yang negatif-negatif itu dicari terus Jadi gimana caranya memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan benar Ah, cakep digital, asik, keren banget gak tuh bahasaku Nah, selain sebagai aktivis sosial, mau menjadi influencer juga Pengen mengembangkan diri menjadi sosok yang bermanfaat Tapi Alia juga sudah sangat bermanfaat loh Sebagai penggiat sosial kan sering bekerja sama dengan dompet do'afa bukan? Betul sekali, jadi memang alhamdulillah sih Aku juga gak paham ya kenapa dompet do'afa selalu memberikan kesempatan itu Ihhh, the chosen one Gak gitu juga sih, yang akan juga termasuk bagian dari dompet do'afa untuk mengkampanyekan sesuatu yang baik Jadi mungkin karena kita punya kesamaan visi dan misi sih Kak Karena bagaimanapun juga aku melihat bahwa ini sebagai wadah aku untuk bisa bermanfaat buat orang lain Karena kan jujur aja kalau seandainya aku di tempat lain bukan berarti aku bisa menemukan orang yang benar-benar membutuhkan Gitu, tapi dengan dompet do'afa aku jadikan ini sebagai media aku Oke Untuk bagaimana caranya bisa melihat, oh ternyata orang-orang di luar sana butuh kita loh Oh apa aja sih yang udah pernah, apa aja sih yang mereka butuhkan dan apa aja yang bisa kita kasih ke mereka Kan itu melalui dompet do'afa itu tadi Jadi trigger awalnya yang bikin akhirnya, aduh gue seneng banget nih kayaknya kalau untuk berkolaborasi deh sama dompet do'afa itu awalnya apa sih? Sebenernya gini, waktu di awal aku cerita sedikit tentang sejarah perjalanan aku sebelum ketemu Disini banyak sejarah ya darah sumber saya ya Iya, iya, iya Aduh ya, murahnya udah jelasan Gak apa-apa, kita belajar dari sejarah ya Iya, oke, oke Jadi pada saat itu aku memang sebenarnya emang hobi di dunia-dunia pegiat sosial Oke Jadi bukan hanya, apa namanya, apa ya, bisa dibilang membantu orang lain bukan hanya, maksudnya dulu tuh udah emang dari dulu tuh DNA-nya seperti itu Udah jiwanya Jiwanya seperti itu, mungkin karena memang turunan dari orang tua kali ya Begitu, suka membantu dan segala macem, sampai akhirnya dipertemukan lah, waktu itu lagi ada kolaborasi bareng sama dompet do'afa Dan pada saat itu aku dilibatkan ke salah satu, apa namanya, rumah singgah yang ada di Padang Oh, jadi ke Sumatera Barat tuh? Iya, ke Sumatera Barat Dan kebetulan memang aku lagi ada kegiatan di Sumatera Barat Jadi pada saat itu aku diantarkan sama tim dompet do'afa untuk ketemu langsung bagaimana kondisi dan bagaimana dompet do'afa di Singgalang pada saat itu Aku punya program gitu, nah pada saat itu yaudah aku melihat secara langsung Oh ternyata ini dompet do'afa ya gitu, dan sampai akhirnya aku men-trigger diri aku sendiri untuk, oh iya aku harus mengkamannya kan nih hal-hal yang positif kayak gini Nah pada saat itu aku masuklah ke wilayah program-program dompet do'afa itu sendiri, contohnya salah satunya adalah wakaf Oh salah satunya wakaf, emang kalau masuk ke program-program berarti ada yang lain dong selain wakaf juga? Banyak banget sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang program dompet do'afa itu banyak banget kak Ada dari segi pendidikannya, ada fasilitasnya yang tadi rumah Singgal tadi, sosialnya, dan ada juga yang community-nya juga Ada juga apa namanya yang menarik wakafnya itu sendiri dan selain itu juga rumah sakit dan segala macam Jadi memang banyak sekali sebenarnya program-program yang memang ditawarkan oleh dompet do'afa Dan kalau menurut Alia sendiri, apakah yang dilakukan sama dompet do'afa di lapangan kan Alia udah sering ikut tuh Sudah tepat sasaran belum? Ya kebetulan kan memang aku udah pernah ke beberapa tempat-tempat wakaf ya Salah satunya Kemana aja? Nah ada yang di Sumatera, Lampung khususnya, itu ada namanya Pusat Belajar Mengaji Azhara Ada di Cahaya Negeri, Desa Cahaya Negeri Nah yang kedua deket situ juga namanya Masjid Al-Majid Itu di bukit-bukit kemudian Silah, silah majid Enggak, enggak pakai silahnya, pakai majidnya aja Aku pengen nyanyi loh padahal Oh iya, bolehkah nyanyi? Enggak usah Takut pulusi ya Jadi setelah itu aku juga pernah ikutan di Lido, Sukabumi Dan itu adalah Tafids ya Apa namanya, rumah Tafids, penghafal Quran gitu Nah jadi memang yang menarik nih ya Kak Dari ketiga tempat yang pernah aku kunjungi Aku kan melihat menjadi saksi mata Kak Dari awal peletakan batu pertama itu di tahun 2020 ya Kak Wow, dari peletakan batu? Iya, dari peletakan batu, mohon maaf Jadi saya udah berasa founder Kak Iya, keren banget ya Al-Majid Iya, dan pas aku datang lagi gitu ya Setahun, enggak sampai setahun kemudian Sepuluh bulan kemudian Dan tiba-tiba udah prek Udah ada bangunannya Ih keren, itu dari hasil wakaf Kakak, Masya Allah Dan aku tuh, aku sampai bilang gini kan ya ke Ustadz yang menaungi PBM Azhahra tadi Aku sampai bilang, ini cepet banget pembangunannya Ya Alhamdulillah Kak, karena kita di support banget sama banyak orang Makanya pembangunan ini bisa terrealisasi lebih cepat Dan juga ternyata didukung banget sama kampung situ Kak Jadi kampung situ Kak harusnya punya duit nih ya Jadi aku suka ngirimin saksemen Suka ngirimin kayak apa gitu Iya, ampun kebersamaan ya Iya, bener banget Dan memang itu tuh kayak Aduh, aku tuh kayak ngerasa gimana gitu ya Sebagai orang awam gitu ya Apalagi bukan orang warga situ gitu ya Ngerasa kebersamaan mereka Dan mereka ternyata memang menginginkan sekali Ada tempat yang bermanfaat buat anak-anaknya Lewat pusat belajar Karena disitu tidak ada tadinya gitu Makanya akhirnya kayak Hah, tiba-tiba ada bangunan ini Aku ingin membantu supaya anak-anak aku Segera mendapatkan pendidikan agama yang memadai gitu ya Iya, betul Ih, keren Nah, terus udah gitu nih Kak ya Pas aku, kan aku pas tahun satu setengah tahun kemudian Aku dateng lagi tuh Iya Ternyata udah jadi Kak Udah jadi apa? Udah jadi pusat belajar mengajinya Sampai kayak aula kecilnya Segala macem Dan aku tuh langsung menyaksikan Ih, bagus banget Dalam waktu gak sampai satu tahun lah ya Itu udah menjadi seperti ini Bahkan kayak Yang punya tanah wakafnya ya Pak Ismail Iya Jadi dia tuh Pak Ismail ini Memberikan tanah wakaf ini atas nama istrinya Makanya namanya Azharan Aduh, kapan suami saya berbuat seperti itu ya Allah Kayak kita berdua balang-balang tuh Iya, iya gitu Pak Rizky Kinas Menerikan sebuah tanah wakaf Atas nama Rizna Niktagina Manis ya Waking sayang gak sih gitu ya Aduh, makanya kan Masya Allah banget Dan Pak Ismail Pak Ismail itu punya anak gak? Udah sih Kak Udah nikah ya Ya, telat Alia Makanya harusnya waktu dari peletakan batu Lu udah kenalan nama Pak Ismail Udah, udah kenalan Oh, udah kenal Tapi keburu udah nikah sih ya Udah keburu, gak Udah ya, lanjut lagi terus Jadi, setelah itu Iya Pak Ismail sempat cerita sama aku gitu Jadi bagaimana keinginan beliau Untuk tetap membangun di atas tanahnya beliau Jadi dia tuh sempat bingung gitu ya Awalnya tuh kan beliau kan pensiunan Iya Pensiunan salah satu bank lah ya Nah, terus udah gitu Dia bingung Apa yang bisa mengikat saya Untuk di Nanti ketika saya meninggalkan dunia Ih, Masya Allah udah kepikiran sampai ke sana ya Saya ceritanya nih lagi bercerita ya Storytelling gak apa-apa ya Gak apa-apa Aku kan enak Jadi gak perlu ngajuin pertanyaan Jadi cuma Dengerin doang kan Alhamdulillah Terus udah gitu Terus Pak Ismail Ngomong Apa Bilang sama Bahasanya anak muda banget ya Bilang sama istrinya gitu Gimana saya Saya butuh sesuatu yang bisa mengantarkan saya Untuk menjadi amal jariah gitu Terus udah gitu Istrinya bilang Yaudah Ini aja apa namanya Jual ruko ya Jual rukunya dia Karena kan dia punya ruko gitu kan Tapi itu usahanya beliau Terus habis itu Terus Pak Ismail kaget gitu Terus kita nanti usaha gimana Gitu kan Terus habis itu pas Muter-muter otak Ternyata dia baru inget Kalau dia tuh punya tanah di Lampung Dan itu berhektar-hektar kak Dan pada saat itu Istrinya malah yang bujuk Bujuk Pak Ismail Supaya diwakafkan aja Supaya diwakafkan saja Karena Ya itu dia Tiba-tiba dia merasa Bawa panggilan ya Maksudnya kayak Apa yang bisa mengikat saya Untuk di akhir nanti Karena memang Wakaf itu kan Amal jariah yang tidak akan Tengah putus Selama itu Produktif Dan memanfaat Buat orang lain Benar-benar Dan pada saat itu Akhirnya Mentriger Apa namanya Akhirnya jadinya Yaudah Jadi PBM itu Pusat Belajar Mengaji Azara Dan ketika aku kesana ya kak ya Dan itu tuh ada Ibu-ibu kan Yang nganterin anaknya Iya Belajar ngaji Terus habis itu mereka kayak yang Aduh aku berterima kasih banget Sama donatur yang ada disini Padahal aku disitu kan Bukan sebagai donatur ya kak Cuma datang aja ya Cuma datang Untuk Untuk mengkampanyekan lah gitu Untuk Tentang wakaf itu Tentang wakaf ini Bagaimana progresnya gitu Tapi mereka tuh kayak menganggap bahwa Ini Aku 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 Bersyukur banget Ada PBM disini Karena Kekhawatiran kami Kami tuh gak bisa ngaji Dan kami menginginkan Anak-anak kami bisa ngaji Ih masya Allah Gitu Karena sampai dengan saat ini kan Belum ada yang secara legal ya Maksudnya kayak Punya Pengetahuan Baik secara agama Yang bisa mengajarkan Nah jadi dengan ada PBM ini Jadi bener-bener terstruktur Dan Terakademis gitu Maksudnya kayak Apa namanya Semuanya itu Jelas gitu Ada Ada apa namanya Ada sistematisnya jelas Pembelajarannya gitu Ya maksudnya jadi kayak Konsep belajar formal Betul Sekolah gitu kan Betul Mungkin tadinya cuman kayak Ya les-les Ya les ngaji doang Gak ada basicnya Atau apa gitu Tapi kalau ini tuh memang Kayak diajar sama profesional Sama orang yang emang kompeten Di bidangnya gitu ya Betul Dan memang ada ustad disana Dan beberapa ustad disana Sampai dibikinin rumah khusus Jadi kayak rumah petakan gitu kak Tapi mereka tuh sampai bawa anak Dan bawa istrinya Untuk membantu untuk Pembangunan Apa Untuk pembangunan si PBM tadi Pusat belajar mengajik tadi Tapi happy ya Happy banget Warga sekitarnya juga kayak Mendukung banget ya Masya Allah Jadi itu Karena aku ngerasa Setelah aku melihat itu semua ya kak Bahwa ternyata memang Duit yang kita kasih Walaupun berapapun itu ya Insya Allah Nyampe dan menjadi berkah Buat si Orang-orang yang Merasakan manfaat tadi Amin Apalagi kayak wakaf itu kan Seperti yang Pak Bobi juga bilang Bahwa kayak Kalau kita sudah Mewakafkan sesuatu Itu sudah kayak Tanggung jawabnya Udah sama Allah gitu Gak bisa diperjual belikan Terus orang yang Mengelola wakafnya Juga harus benar-benar Amanah Ya kan Gak boleh disalahgunakan Kayak gitu Supaya bisa memberikan Manfaat bagi banyak orang Gitu ya Jadi insan muda Jangan Tiba-tiba Salfok Sama Pak Ismail Yang punya tanah Berhektar-hektar Ya kan Maksudnya nanti Kalian jadi tidak Mau berwakaf Karena ya gue belum Menjadi Pak Ismail Jangan begitu ya Yang ditangkep Dari Pak Ismailnya Adalah Pak Ismail itu Mencari Men-trigger Apa ya Kayak bekal Untuk akhirat Kelak gitu ya Yang bisa dibawa Sampai beliau sudah Sampai beliau sudah tidak ada Di muka bumi ini lagi Ada nangis-nangis-nangisnya juga Jadi memang pada saat itu Kan aku pernah Masa di fase Yang Ngerasa Desperate banget Titik terendah aku Oke Pada saat itu Aku mulai Mulai Merefleksikan diri aku Sebenarnya Aku dikurangnya apa sih Kenapa kok Aku Berasa di titik ini Dalam hal ekonomi Dalam hal Komunikasi Hubungan Segala macem Jadi kayak Banyak hal lah Yang bikin aku jadi Merasa Di bawah banget Dan pada saat itu Aku ngerasa Aku ngeriwen Apa ya Yang salah dari aku Dan ternyata Kuncinya satu Apa tuh Ternyata Selama ini Aku merasa Ketika aku bekerja Ketika aku menghasilkan sesuatu Itu hanya untuk diri aku sendiri Nah Itu dia Dan aku tidak pernah Merasa Bahwa Ada tanggung jawab Moral Atau moral aku Terhadap orang lain Di sekitar aku Jadi dari situ Aku berkaca Bahwa Oh ternyata Rezeki yang Allah titipkan ke aku Tidak akan bisa lebih besar Kalau aku hanya Ngomongin tentang diri aku sendiri Iya betul Ternyata Ketika aku Mencoba untuk aku Bertanggung jawab Terhadap orang lain Maka Allah Ngasih aku Lebih banyak Untuk Menjadi media Orang lain Iya gitu Karena Manfaat untuk Makhluk orang banyak Gitu ya kan Iya betul Iya keren amat Iya bener Karena kalau misalnya kita kayak Apalagi cewek ya kan Kayak kita-kita gini Hobinya belanja Iya kan Check out online shop Betul 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 Duit Check out lagi Check out lagi Kayak gak habis-habis Bener bener Tapi kalau misalnya kita kayak Bisa memberikan manfaat Atau berbagi untuk sesama Itu kayak ada kepuasan tersendiri Gitu gak sih Bener bener banget Karena memang aku tuh Pas semenjak aku ngejalanin Bahwa aku mengganti Visi aku ya dalam hidup gitu Ketika aku Oh ternyata aku ketika aku punya Duit Aku akan Ini udah ada jatah nih 2,5% harus Harus keluar Ya kan Zakat harus keluar Nah sisanya Aku pasti akan ngasih Ke ini ke ini Jadi udah ada plot-plotnya Gitu loh kak Nah semenjak itu Aku merasa sekali Bahwa ternyata Hidup aku tidak Sesuram yang dulu Dengan begitu Kayak rejeknya tuh ada aja kak Bahkan Aku bisa menjadi alih yang saat ini Gitu ya Ya Karena aku pernah melewati Masa-masa kayak gitu Makanya aku bisa ngomong kayak gini Nah Berarti jadi kita harus Melewati momen-momen sulit dulu ya Dalam hidup yang Enggak juga Belajar dari orang lain kak Belajar dari orang lain gitu Jadi nanti Kalau misalnya kalian-kalian baru dilahirkan di dunia ini Ya kan Langsung berpikir untuk wakaf Iya Jadi ketika mulai belajar jalan Langsung lah mengatur diri untuk Kita harus sudah mulai berwakaf gitu Betul Iya gak sih Iya Apa anak-anak aku juga aku wakafin Loh kok anak aku yang aku wakafin ya Maksudnya belajar untuk bagaimana Belajar berbagi Iya berbagi dengan sesama Dengan sesama Iya ya 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 Karena menurut aku Yang namanya kemiskinan itu Tidak akan bisa hilang dari tanah Indonesia Kalau seandainya kita tidak bisa membantu orang lain Nah itu kalau misalnya kita saling bantu-membantu Seperti yang Pak Bobby juga bilang Bahwa kayak Dari hasil wakaf aja Itu bisa menghasilkan pendapatan negara Sampai ke 77 triliun Betul Coba bayangkan kalau misalnya Satu Indonesia semua penduduknya Udah melek sama yang namanya wakaf Udah perekonomian gitu Semuanya tuh kayak Insya Allah jadi Terjamin gak sih hidupnya Itu kan sebenarnya dari esensi Dari Pancasila itu sendiri Kak Gutong Royong Ih keren luar biasa Alia Aku aja tidak sampai ke sana Pemikiran Oke baik Kalau gitu Aku sudah mendapatkan banyak sekali Insight yang bermanfaat Dari Alia ya Jadi Alia ini sebagai contoh Salah satu anak muda Yang sudah aktif Dan sudah sadar Bahwa wakaf itu banyak banget manfaatnya Bukan hanya sekedar Apa ya Sekedar Lifestyle Lifestyle aja Atau ikut-ikutan aja Tapi kita juga harus paham Sebenarnya apa tujuan berwakaf tadi Bener Dan juga memikirkan akhirat Nah satu lagi deh mungkin Kan tadi Alia sempat cerita Tentang penerima wakaf yang di Azhara itu Ada lagi gak pengalaman yang menarik Yang menarik itu Kan yang di Al-Majid ya Kak ya Di Lampung itu Jadi memang ada masjid Itu tuh masjid yang memang dihususkan buat Jadi itu jalurnya Tau kan bes-bes gede Terek yang antar Sumatera itu Bukan ALS Ada tuh nama besnya Iya betul Iya Nama saya itu ALS Alia Sayuti Nah jadi memang kebetulan Di jalur itu adalah jalur perantauan lah ya Maksudnya jalur memang Kebanyakan bes-bes yang gede-gede Itu biasanya melewati Dan itu sepanjang situ tuh jarang ada masjid yang bagus Jadi disitu adalah Al-Majid Yang gunanya adalah Untuk supaya orang-orang yang ngerasa butuh masjid Yang dengan fasilitas yang baik Apa namanya Bersih dan sebagainya Diakomodit oleh dompet duafa Nah disitu juga Gak cuma ada masjid doang kan Ini lagi dibangun UMKM Sekitaran situ Jadi nanti kalau seandainya Kayak rest area gitu Kak Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang merasa Bahwa dia butuh makan Butuh istirahat Bisa disitu Untuk melanjutkan perjalanan nanti Jadi memang UMKM ini Difasilitasi oleh si Masjid Al-Majid tadi Untuk memberdayakan Teman-teman yang ada Saudara-saudara yang ada di sekitaran situ Untuk bisa berusaha Nanti jadinya wakaf produktif Ih keren Berarti kayak orang-orang disitunya jadi produktif Orang sekitar situnya Terus yang kayak orang-orang yang merantaunya Juga punya kayak tempat singgah Tempat buat beristirahat Yang lebih nyaman Dan itu kan bisa mengurangi kecelakaan ya Kak Karena kan banyak orang yang ngantuk Banyak orang yang Apa pengen buru-buru karena lapar dan sebagainya Istirahat dulu disitu Berarti bisa dibilang Apa yang dilakukan sama dompet doa apa Lokasi-lokasinya segala macam Itu udah tepat asaran banget ya Strategis banget Dan ditambah lagi Kak Kalau waktu itu aku datang ke sana pas sholat Jumat Itu rame banget Kak Karena satu-satunya yang bagus Betul Dan memang maksudnya ternyata banyak banget Orang perantau ya Orang yang mudik atau sebagaimana gitu Mereka tuh ketika sholat Jumat Ingatnya Al-Majid Jadi lewat situ pada sholat disitu Jadi bahkan kayak sempama dari kampung-kampung lain Juga pada sholat disitu Sholatnya disitu Ih Masya Allah Dan oh iya ditambah lagi Kak Jadi pas setiap hari Jumat itu Mereka tuh suka bagi-bagiin makanan Aku mau dateng lah di lapung Jadi dapet besek-besek gitu Habis sholat Jumat Seru banget gak sih Dan itu diakomode sama ibu-ibu yang ada disitu Ih kok indah sekali sih Makanya Masya Allah ya Kalau kita berbagi kayak gitu semua Insya Allah gak ada orang yang namanya Maksudnya orang kesusahan, kesulitan Bener dan hidup rasanya selalu indah ya Gak ada yang julid Gak ada yang saling sirik-sirikan Karena kan kita hidup sehat ya Pikiran sehat, hati sehat, jiwa raga sehat Ih mantap Sebenernya kalau misalnya dibilang kayak si Al-Majid itu Sebenernya mungkin daerah situ Orang-orang disitu Atau orang-orang yang melintasi situ Sebenernya butuh kali ya Sarana ibadah Butuh rest area Atau segala macam Tapi kayak Aku harus menyuarakan kemana Dan ada dompet duafa Yang mengakomodir Jadi terima kasih ya Alia ya Sama-sama Happy banget ada lagi pengalaman? Ada lagi gak? Wah ada lagi yaudah kalau gitu belum Terima kasih Lanjut lagi Masih ada lagi? Enggak Tadi-tadi kan kakak nanyain Kenapa aku memilih dompet duafa Sebagai sarana aku Untuk berkampanye Punya visi-misi yang positif tadi Selain itu juga aku merasa bahwa Dompet duafa ini Karena aku langsung terjun secara langsung Aku melihat apa yang terjadi di lapangan Dan bagaimana manfaatnya untuk orang-orang sekitar Aku merasa bahwa itu adalah nilai yang tidak bisa dijual belikan Ketika aku berhadapan sama instansi mungkin filantropi lain gitu Dan aku merasa bahwa Ini adalah salah satu-satunya yang menurut aku Yang transparansi terhadap keuangan akan diupdate Ketika kita sebagai donator nih kak Akan diupdate terus duitnya kemana Blah-blah-blah gitu Ih keren Jadi ibaratnya kita sebagai wakif ya Kewakafnya Jadi kayak percaya ya Bahwa insya Allah amanah Bahwa dikasih tahu selalu Seperti apa perkembangannya Dan hal-hal lain yang harus kita tahu gitu ya Enggak yang tahu-tahu udah kita menjadi wakif Sudah hilang gitu aja ya Nanti progresi dikasih tahu itu kak Ketika pembangunan ini udah jadi Blah-blah-blah-blah Dan itu semuanya by email gitu Ditambah lagi Wakaf di dompet do'afa juga sudah bertesertifikat Kalau minimal kita berwakaf 1 juta rupiah gitu kan Makanya dong Wakaf di dompet do'afa Seperti Alia gini ya kan Anak muda yang berwakaf gitu Oke lah kalau gitu terima kasih ya Alia ya Sekali lagi kita mau kasih tahu Buat teman-teman insan muda semuanya Jadi kalau misalnya udah mendengar ceritanya Alia Menarik banget kan Bahwa kayak kita berbagi Menolong sesama itu kayak membuat hidup menjadi Lebih indah dan bermanfaat gitu Jadi kalau misalnya teman-teman insan muda merasa terpanggil Pengen wakaf ah gitu Gara-gara obrolan ini ya kan Bisa langsung aja Sekian ada QR code di bawah Di layar Di sebelah mana Lihat aja Oke Atau kalau enggak Boleh ke Donasi.dompet do'afa.org Slash wakaf Donasi.dompet do'afa.org Slash wakaf Oke Sampai ketemu lagi ya insan muda ya Terima kasih ya Sama-sama kan Lihat Luar biasa Pokoknya mudah-mudahan terus bekerja sama-sama Amin 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 Bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi Amin Buat banyak orang Karirnya juga semakin sukses Amin Segera dipertemukan dengan jodohnya Amin Yang insya Allah bisa memberikan wakaf semacam Pak Ismail Amin Atas nama ya Iya atas nama Jadi berikan pasangan dunia akhirat Pasangan dunia akhirat ya Allah Kakak abis ini gue curiga Langsung minta ke kidos Kayaknya sih langsung Lu sudah kepikiran pengen wakaf ya Tetap segini rasanya Terima kasih ya Sampai ketemu ya insan muda ya Nikta Gina aliasa Yuti Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton